Banjir bandang akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sumatera Barat mengakibatkan puluhan korban jiwa. Pencarian korban dihentikan pada minggu petang karena cuaca buruk. Banjir bandang juga memutus akses dari kota Padang menuju Bukit Tinggi karena jalan di sekitar Lembah Anai, Amblas. Banjir bandang melanda Nagari Bukik Nbata Buah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam Sumatera Barat pada Sabtu malam. Banjir ini mengakibatkan sejumlah rumah warga serta sejumlah fasilitas umum rusak. Banjir bandang juga mengganggu arus transportasi dari Padang menuju Bukit Tinggi karena jalan Amblas di beberapa titik. Sejumlah warga juga dilaporkan hilang akibat banjir ini. Hujan lembat yang terjadi sejak Sabtu memicu banjir lahar dingin di Gunung Merapi dan mengakibatkan terjadinya banjir bandang di kawasan kaki gunung. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, bersama relawan dan masyarakat melakukan pencarian dan evakuasi korban di beberapa titik lokasi bencana di Sumatera Barat. Hingga minggu petang, sudah ditemukan 37 korban dalam kondisi tewas. Mereka berasal dari Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman. Proses pencarian sendiri terpaksa dihentikan pada minggu petang karena kondisi cuaca. Pencarian akan dilanjutkan Senin pagi untuk mendindak lanjuti laporan masih adanya korban yang hilang. Pusku, ini sudah 37 orang meninggal dunia. Dan saat ini sudah terindikasi sebanyak 34 orang dan 3 orang belum terindikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Dan beberapa korban yang meninggal juga sudah dibawa ke pihak keluarga atau rumah duka. Akses jalan dari Padang menuju Bukit Tinggi yang melintasi kawasan Lembah Anai, tepatnya di kawasan Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat, terputus total pada minggu. Badan jalan di lokasi ini amblas setelah diterjang banjir bandang pada Sabtu malam. Kapolres Padang Panjang, AKBP Kartianak Widiarso mengatakan, jalur utama ini tidak bisa dilewati semaskali karena aliran sungai menghanjutkan ruas jalan sepanjang 100 meter. Selain membuat badan jalan amblas, banjir bandang juga menghanjutkan pondok-pondok wisata di lokasi pemandian. Termaksud sebuah kafe yang berdiri persis di depan air terjun Lembah Anai. John Nedi Kambang, Sumatera Barat